What's up guys school fans, welcome back to Time Out Kalau 122, 121 Dan yes, Jason Keitem berhasil menjadi pahlawannya untuk Boston Celtics Setelah berhasil memasukkan step back 3 point bank shot Di depannya defensive player of the year Yaitu Giannis Atatokumpo Saat pertandingan hanya tersisa 0,4 detik saja Tatum setelah pertandingan mengakui Bahwa dia gak bermaksud sebenarnya untuk nembak bank shot Tapi dia udah tau tuh pas rilis bolanya Kita udah feeling banget bolanya akan masuknya bank shot Dan tadi sebenarnya setelah Keitem menembak 3 point shot itu Celtics sebenarnya bisa menang asalkan bermain defense saja Tapi kayaknya Tristan Thompson suka drama dikit dia Jadi doi ngefoul Giannis Atatokumpo Saat Giannis mencoba untuk menangkap sebuah LU pass Untuk bisa menyamakan skor Dan akhirnya Giannis punya kesempatan mendapatkan 2 free throw Dan bisa membawa game ini untuk masuk ke overtime Nah Giannis yang pertama nembaknya calm banget dan bolanya masuk Tapi yang kedua bolanya gak masuk Sehingga Celtics berhasil memenangkan opening gamenya mereka Nah hari ini menurut gua Mewaki Bucks tadi di quarter keempat sih bagus mainnya Dimana mereka sempet tertinggal 17 poin terlebih dahulu Tapi Giannis took over the game Dia menurut dominat banget di quarter keempat Dimana selesai dengan 18 poin Walaupun dia di quarter keempat ya Cuma 18 poin hanya di quarter keempat aja Walaupun tadi Giannis ada 1 kali air ball Tapi tadi menurut gua tembakannya dia kayaknya udah lebih pede Dia tadi ada 1 kali yang step back 3 point shot di depannya Tristan Thompson Jadi Giannis kita tau coming in pressure lumayan tinggi Dia memiliki kontrak terbesar di NBA saat ini Tapi menurut gua dia masih bermain MVP level Dan gua yakin dia pasti tadi gak bisa tidur sih tuh Abis free thrownya gak masuk Gua yakin pasti dia akan kepikiran Dan mungkin abis ini dia akan latihan free throw langsung 2000 kali Mungkin untuk masukin agar kedepannya dia bisa lebih clutch untuk timnya dia Selain itu ada Chris Milton juga yang mencetak 27 poin hari ini Dan menurut gua Chris Milton juga permainannya keliatannya improve Dia lebih tenang mainnya dan juga tembakannya lebih smooth So that's a good thing And of course ada Drew Holiday Rekrutan terbarunya mereka yang mencetak 25 poin Dan gua baca online semua fansnya Bucks ini happy banget dengan permainannya Drew Holiday Mereka bilang this is an absolute upgrade dari Eric Bledsoe Terutama untuk defense dan juga mereka suka banget Bagaimana Drew Holiday itu bisa finish at the rim di pertandingan hari ini So big three-nya mereka hari ini tampil luar biasa Tambah ada role player yang satu yaitu Dante Di Vincenzo Yang juga menurut gua lumayan solid 15 poin dan menurut gua itu juga dia akan memainkan peran penting Untuk Milwaukee Bucks season ini Nah sayangnya berbeda banget dengan benchnya mereka Benchnya mereka struggling banget hari ini Hanya 13 poin Gua gak tau apakah memang lagi bahu aja hari ini atau tidak Tapi menurut gua ini gak bisa sih Milwaukee Bucks Benchnya hanya mencetak 13 poin Itu akan membuat mereka sulit untuk bisa content in the Eastern Conference Jadi masalah ini harus di fix cepat-cepat Semoga aja ke depannya Benchnya Milwaukee Bucks bisa mencetak poin lebih banyak ya Dan membantu big three-nya mereka Oke sekarang kita pindah ke Boston Celtics Ada duit JJ yang mendominasi Kita tau Campbell Walker masih absent Dan duit JJ ini bener-bener took over Mereka jadi mesin poinnya Boston Celtics Dan setiap tahun itu kayaknya kita lihat bahwa dua pemain itu semakin mature Semakin pinter mainnya dan juga semakin tenang Dan juga netak poinnya semakin gampang sih menurut gua Jadi Celtics gila sih Bener-bener beruntung banget punya duit JJ ini Jason Tatum hari ini selesai dengan 30 poin Dan juga dia mencetak 6 dari 13 three-point shotnya dia Dan itu nembak three-point 13 kali menurut gua lumayan banyak sih Untuk satu pertandingan Tapi ternyata kata Tatum dia sudah diskusi dengan Brad Stevens memang Dan offensive Celtics itu allows him untuk bisa nembak three-point yang lumayan banyak Jadi gua gak akan kaget kalau season ini kita akan sering lihat Jason Tatum At least nembak three-point itu sepuluh kali setiap pertandingannya nanti Nah sekarang kita pindah ke Jalen Brown Man he was absolutely beasting today dengan 33 poin Dia jadi top scorernya untuk Celtics Dia hari ini pinter banget sih mainnya menurut gua Walpun dia struggling awal-awal Tapi setelah itu dia bisa baca defense-nya Milwaukee Bucks Dan ini juga adalah kelemahan yang Milwaukee Bucks Yaitu pick and roll defense-nya mereka Dan ini dimanfaatkan sama Jalen Brown Dia bener-bener menggunakan pick and roll Untuk memasukkan tembakan mid-range jump shotnya dia Dia berkali-kali hari ini bisa melakukan itu Dan itu merupakan sebuah advantage menurut gua Yang diambil ataupun diamati dan dipelajari oleh Brad Stevens Dan juga Jalen Brown sepanjang pertandingan ini Nah sekarang kita akan ngomongin newcomers-nya Dari Boston Celtics ada Jeff Tick dan juga ada Tristan Thompson Tristan Thompson selain foul-nya menurut gua ya mainnya cukup solid Kau gak salah tadi 12 poin dan 6 ribon ya Kau gak salah Pretty good start for Tristan Thompson Dan kita tau ini dia dimasukkan ke Celtics Karena memang tahun lalu mereka butuh seorang big man Dan menurut gua dengan pengalamannya Tristan Thompson Ini membuat Celtics semakin kuat sih Di musim ini Apalagi Jeff Tick Tiba-tiba jago ya Kayaknya tahun lalu dia struggling Dia tahun lalu main sama siapa ya Mame Minnesota atau sama siapa Gua lupa Tapi yang pasti season ini Dia udah dari pre-season udah keliatan Kau dia bisa jadi offensive Ataupun bisa mencetak poin banyak Dari bench-nya Boston Celtics Dia hari ini mencetak 19 poin Tapi nothing bigger than his steal Menurut gua di sisa 52 detik tadi Steal-nya dia Saat nge-steal si Dante Di Vincenzo Itulah yang membuat kesempatan Ataupun memberikan kesempatan kepada Jason Tatum Untuk bisa mencetak 3 poin shot-nya dia Dan kita gak boleh lupa sama Marcus Smart Marcus Smart hari ini mendapatkan 3 charging Dari Yanis Atutikumpo Jadi defense Marcus Smart juga hari ini cukup bagus sih Untuk Boston Celtics So Boston Celtics menurut gua Lebih solid pada season lalu Dan lebih solid pada D-Bubble kemarin ini Tapi ini baru pertandingan pertama Gua gak boleh terlalu lebay banget But menurut gua Celtics punya kesempatan besar sih Di Eastern Conference tahun ini Sekarang kita pindah ke pertandingan kedua Dimana ada Sacramento Kings Yang mengejutkan Denver Nuggets Dengan memenangkan pertandingan hari ini Dengan score 124-122 Lewat overtime Dan ini membuat prediksi gua juga salah ya Dan ini 13 detik terakhir pertandingan ini sih Bener kewas banget Dan juga gokil banget sih Sequence-sequence-nya Dimana dimulai dengan sebuah blok Dari Darren Fox terhadap layupnya Will Barton Lalu Harrison Barnes melakukan Coast-to-coast untuk layup Dan menyamakan score pertandingan ini Lalu inbound pass-nya Denver Nuggets kepada Jokic itu berhasil di-steal Sama Harrison Barnes Lalu mau di-dunk Tapi akhirnya kena blok dikit Sama Will Barton Dan bolanya keluar lagi Lalu ada Buddy Hiltong Di bawah ring yang udah siap Untuk melakukan game winning team Lalu setelah bolanya masuk Dan juga buzzernya bunyi Dia Doi langsung lari Bersama timnya Ran off the court Langsung masuk lock room Dan juga mungkin udah masuk pesawat Sekalian tuh Tapi pelatihnya masih ada di lapangan Dan yang paling lucu adalah Reaksinya Luke Walton Yang sedikit bingung kayaknya Setelah pertandingan itu Dan banyak orang yang bilang bahwa Wah ini ada vibesnya JR Smith nih Waktu NBA Finals mukanya Nah Menurut gua Hari ini Sacramento Kings Luar biasa mainnya What a game Dramatis banget Tapi gua harus kasih kredit nih Kepada defense-nya Sacramento Kings Yang membuat Jamal Murray frustasi banget Di pertandingan ini Dimana Jamal Murray Field goalnya Satu dari sembilan Dia selesai Sembilan poin Tujuh dari tujuh Free throw-nya Tapi Doi juga Fall out Jadi nih A nightmare start For the season Untuk Jamal Murray Semoga ke depannya Dia bisa bermain Lebih baik lagi Tapi menurut gua Itu adalah yang membuat Kings hari ini Bisa menang sih Defense-nya mereka Lalu gua juga mau kasih kredit Kepada rookie-nya mereka Yaitu Tyrese Halliburton Yang bermain secara full Di quarter keempat Walaupun Apa yang dilakukan sama dia Gak keluar di stat sheet Tapi menurut gua Dia memberikan dampak Yang luar biasa banget sih Dan ini pemain potensi Sekali sih menurut gua Untuk franchise-nya Sacramento Kings Untuk long term nantinya Hari ini Tyrese Selesai dengan modus 12 poin saja Tapi menurut gua Impact-nya dia sih Lebih dari 12 poin tersebut Nah untuk nuggets Hari ini Jokic lah seperti biasa Dengan triple-double-nya dia 29 poin 15 ribon Dan juga 14 asis Dan juga MPJ Hari ini not bad sih Hari ini MPJ Selesai dengan 24 poin Nah Sekarang kita akan ke Beberapa place Dan juga Beberapa stats Yang menurut gua Lumayan penting hari ini Karena gua gak bisa Ngomongin secara detail Semua pertandingannya Terlalu banyak banget Nah yang pertama Ada Cole Anthony Yang melemparkan Sebuah alley-oop Kau ada Aaron Gordon Yang bilang Kata Aaron Gordon Wah ini anak muda Bikin gua pengen lompat Bikin gua harus lompat Untung nangkep ini Dan hari ini Magic berhasil Mengalahkan Miami Heat Dengan score 113 107 Dan sekarang kita akan Pindah ke Lonnie Walker Yang put Dylan Brooks On a poster Hari ini Spurs juga berhasil Menang dengan score 131 119 Atas Memphis Grizzlies DeRozan Membuat game Terlihat sangat mudah Untuk dia hari ini Dia selesai dengan 28 poin 9 rebound Dan juga 9 assist Jante Moran juga mainnya Hari ini bagus Tapi sepatunya Juga keren Sepatu dari New Bells Ini unik banget sih Sepatunya sih Menarik ini ya Lalu Jam Moran Jelas kita harus ngomongin Dia karir high Hari ini 44 poin Dan juga 9 assist Ada satu tadi Yang dia Off the backboard Assist to himself Dia lakukan dunk Dan Jussi Jago banget sih Menurut gua season ini Dia sih Akan punya mungkin Average di atas 28 poin per game Kalau bisa seperti ini Terus Dan sayangnya Udah nyetak 44 poin Tapi masih belum cukup Untuk membuat tim Yang memenangkan game Hari ini Of course Hari ini Russell Westbrook Juga membuat debutnya Bersama Washington Wizards Dia hari ini selesai Dengan 21 poin 11 rebound Dan juga 15 assist Tapi sayangnya Wizards kalah Dari Philadelphia 76ers Dengan score 113 107 Tapi menurut gua Russ look good Walaupun ada sedikit Masih rustinya Tapi Di bawah pertama Dia nembak Mid-range nya Ini lumayan banget sih Dan menurut gua Dia is A great fit Next to Bradley Bill Jadi ini adalah Duet yang menurut gua Ya akan cocok sih Satu season ini Dan Bradley Bill pun Hari ini mencetak 31 poin And sekarang kita Pindah ke Trae Young Wah Trae Young sih Hari ini having himself A night Dia hari ini bergabung Dengan Paul Pierce Sebagai salah dua pemain Yang mencetak 30 poin plus 5 plus rebound 5 plus assist Dan 5 plus 3 poin Dengan 80% Field goal Jadi juga 80% 3 poinnya Jadi hari ini Trae Young selesai dengan 37 poin 6 rebound 7 assist Dan juga 5 kali 3 poin Hari ini Atlanta Coasting mengalahkan Cika Goebbels dengan score 124-104 Nah Beda Ceritanya dengan Lamello Ball Hari ini Lamello Ball Menjadi top 3 pick Pertama sejak Otto Porter Junior Yang memiliki debut 0 poin Dia ini satu Satu grup sama Hashim Thabit Ya kalau itu siapa Bukan Hashim Thabit Hashim Thabit nomor 2 kayaknya Dan juga Greg Oden sih Oh iya bener Hashim Thabit Dan juga Greg Oden Yang melupakan top 3 pick Dan mulai debutnya Dengan 0 poin So that's not a good look For Lamello Ball Hornets pun hari ini Kalah dari Cavaliers Dengan score 121-114 Tapi Terry Rozier Luar biasa hari ini 10 kali 3 poin Siapa yang megang Terry Rozier Hari ini di NBA Fantasy Bisa tulis di comment section Di bawah Karena pasti seneng banget ya Hari ini dia 42 poin Selesainya Lalu juga Gordon Hayward Hari ini selesai dengan 28 poin Dan juga 7 assist Untuk debutnya Bersama Charlotte Hornets Dari Cavaliers Colin Sexton Hari ini selesai dengan 27 poin Nah Pertandingan lainnya Ada Timberwolf Yang mengalahkan Detroit Pistons Yaitu 111-101 Anthony Edwards Hari ini not bad 15 poin Dan juga dalam 25 menit Off the bench Untuk Minnesota Timberwolf Dan gue liat tadi Beberapa kali Ngedrive-nya juga cukup bagus So Number 1 pick Not bad lah ya Start-nya Lalu ada Utah Jazz Yang berhasil mengalahkan Portland Trailblazers Dengan score 120-100 Defense-nya Juta hari ini Juga harus mendapatkan kredit Dimana Membuat Dame Hari ini juga frustasi Kesulitan banget Kalau tadi 0-6 Dan 0 poin First half Untuk Dame Dia gak bisa figure Trap defense-nya Si Utah Jazz Sedangkan untuk Rudy Gobert Dan Donovan Mitchell Mereka Masing-masing Mencetak 20 poin Hari ini Lalu juga ada Domates Sabonis Hari ini Yang berhasil mencetak Karir high 32 poin Dan juga 13 rebound Saat Pacers Mengalahkan Knicks Dengan score 121-107 Nah Sekarang kita ke Prediksi gue Kemarin kita tahu Hari pertama gue berhasil 2-0 Dan hari ini Not bad lah ya 2-1 Gue yang bener adalah Under 229.5 Untuk pertandingannya Raptors Dengan New Orleans Pelicans Dimana Pelicans hari ini menang Dengan score 113-99 Juga gue main kan bilang Minus 1 ya Phoenix Phoenix hari ini juga menang 106-102 Lewat Back-to-back Clutch shots Dari Chris Paul Dan juga Devin Booker Dan tadi ada Satu highlight CC Itu keren banget ya Luka Doncic Passingnya Bisa aja deh Ngeliat Dorian Finis Smith Kayak gitu Lalu juga ada Tembakannya Josh Richardson Yang muter-muter dulu diri Habis itu baru masuk So Yang gue salah Hanyalah Denver hari ini ya Minus 7.5 Itu gue salah Dan besok Tidak ada pertandingan So far Jadi berarti Prediksi gue adalah 4-1 Rekornya Karena besok gak ada pertandingan Jadi prediksinya Untuk Christmas game Baru gue kasih besok Mungkin kita preview-preview sedikit Dan juga ngomongin Tentang berita lokal Hari ini gue gak ada waktu Untuk bahas berita lokal So Sekarang sebelum kita udahan Kita jelas Harus ngomongin tentang O'KC Thunder Dan juga Houston Rockets Hari ini yang pertandingannya Di-cancel Karena memang Atau di-postpun Sorry Ditunda pertandingannya Karena Rockets gak punya 8 pemain yang aktif Karena tadi Kalau gak salah Ada 3 pemainnya Rockets yang ditest Itu mungkin aja Bisa positif Jadi itu kenapa John Wall Dan juga The Marcus Cousins Harus menjalankan Apa ya tadi ya Kalau gak salah Tes juga Tapi mereka udah dites negatif Tapi karena ada Contact tracing itu Gue kurang ngerti Cara jelasinnya gimana Tapi yang pasti Dramanya Di Houston Rockets Masih belum Selesai juga Karena tiba-tiba James Harden Katanya kemarin Ke acara temennya Untuk mendukung temennya Yang baru saja Kayaknya membuat Sebuah perusahaan baru Jadi James Harden Ini harus menjalankan Tes COVID lagi Untuk NBA Kedepannya Dan James Harden ini Baru aja didenda 50 ribu USD Karena melanggar Protokol kesehatannya NBA Dan kalau dia nantinya Akan Gak bisa bermain Dia akan kehilangan 284 ribu Setiap pertandingan Nanti Dan kita tau Dramanya kemarin Katanya juga dia Habis gebok bola ya Ke temennya Yaitu Jason Tate Jadi ini bener-bener Kayak Harden tuh pengen keluar Dari Houston Ini kayaknya caranya Dia maksain sih Kayaknya sih Menurut gue ya So Time out geng Itu dulu Untuk time outnya hari ini Semoga gak terlalu panjang So thank you so much Seperti biasa Untuk supportnya Thank you banget Yang sudah selalu setiap hari Comment dan juga ada kasih like video ini So Seperti biasa Sebelum kita udah Jangan lupa untuk like Jangan lupa untuk komen And jangan lupa untuk subscribe Thank you guys for watching I'll see you guys tomorrow Peace